Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 16 September 2021, berjudul Bagaimana Kita Harus Bekerja. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Bagaimana Kita Harus Bekerja, sebagai petunjuk bagi kita bila mana ingin menjadi pekerja bersama-sama dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, cara kita bekerja haruslah seperti Filipus, yakni dengan memakai cara Allah bekerja. Malaikat yang diutus kepada Filipus dapat melakukan sendiri pekerjaan bagi orang Etiopia itu. Tetapi ini bukanlah cara Allah bekerja. Adalah rencananya agar manusia bekerja melayani sesamanya. Kedua, cara kita bekerja haruslah dalam namanya, yakni demi keselamatan jiwa yang sesat. Setiap jiwa yang telah diselamatkan oleh Kristus dipanggil untuk bekerja dalam namanya demi keselamatan yang sesat. Pekerjaan ini telah diabaikan di Israel. Bukankah sekarang ini juga diabaikan oleh mereka yang mengaku pengikut Kristus? Ketiga, cara kita bekerja haruslah menyatukan diri kita dengan diri Kristus. Semua orang akan ada sesuatu untuk dilakukan. Tak perlu ada orang yang merasa bahwa tidak ada tempat di mana dia dapat bekerja bagi Kristus. Juru selamat menyatukan dirinya sendiri dengan setiap anak manusia. Keempat, cara kita bekerja haruslah melaksanakan maksudnya dalam anugrah dan belas kasihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya. Manusia adalah alat di tangan Allah. Dipekerjakan olehnya untuk melaksanakan maksudnya dalam anugrah dan belas kasihan. Setiap orang mendapat bagian untuk dilaksanakan. Kepada setiap orang diberikan kadar cahaya. Disesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya dan cukup untuk menyanggupkan dia untuk melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Kelima, cara kita bekerja haruslah dilakukan secara perorangan untuk memasyurkan kerajaan Allah ke seluruh ujung bumi. Bila mana dia mengutus ke dua belas murid dan kemudian kelompok tujuh puluh untuk memasyurkan kerajaan Allah, dia mengajar mereka tentang tugas yang akan dibagikan kepada orang lain apa yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Dalam segala pekerjaannya, dia melatih mereka untuk pekerjaan perorangan yang diperluas sementara jumlah mereka bertambah dan akhirnya menjangkau ujung bumi. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.